Saudara-saudari, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan dari Katedral Kristus Raja Poroperto, hari Jumat 19 April 2024 bersama dengan saya, Romo Martinus Sengarlan Saudara terkasih, indil Tuhan hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 52-59 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo Inilah indil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan Di rumah ibadat tiga pernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku Akulah roti yang telah turun dari surga Bukan roti seperti yang dimakan danik moyangmu dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya Semuanya ini dikatakan Yesus, dikapernaun ketika ia mengajar di rumah ibadat Demikianlah sadar Tuhan, terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Yesus melanjutkan pewartaannya tentang roti hidup dari surga Para murid dan banyak orang Yahudi yang lain belum paham juga tentang roti hidup Bahkan mereka sambil bertengkar memikirkan roti hidup itu Yesus menjelaskan lebih lanjut Bahwa roti hidup itu adalah dirinya sendiri yang dikorbankan diatas kayu salib Dan ia mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuh dan darahnya Untuk menghapus dosa-dosa dunia Saudara terkasih, barang siapa makan roti hidup Akan memperoleh hidup kekal Atau kata Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Saudara, mari kita membuka hati Untuk menerima Yesus dalam hidup kita Untuk menyantapnya dalam Ekaristi Kudus Mari kita semakin percaya Bahwa roti hidup adalah Tuhan sendiri Yang telah hadir dalam Raya Ekaristi yang kita ikuti Baik setiap minggu maupun dalam Ekaristi harian Maka yang percaya dan menyantapnya Akan memperoleh hidup kekal Tuhan memberkati Allah Bapak yang penuh kasih kami bersyukur Atas roti hidup yang turun dari surga Yaitu Tuhan Yesus sendiri Yang memberikan tubuh dan darahnya Agar kami terima Kami santap Sehingga kami memperoleh hidup kekal Tuhan ajari kami untuk semakin percaya Kepada sabdamu Percaya kepada Tuhan Yesus Sang roti hidup itu Berkati kami semua dan pekerjaan kami hari ini Agar seleras dengan kehendakmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sudah sekalian selamat proaktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!